Hai mantap banget ini luarnya terlalu besar nggak mungkinlah teman-teman ini coba ini aku ambil juga mudah-mudahan nanti kalau aku setek semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat-sahabat saudaraku semua dimanapun berada semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu semangat terus oke ini teman lagi dengan saya gimbal natural dari seragin utara yang tidak nakal tidak tergagal dan selalu bertawakal Oke bro tetap di channel yang sama mau bebas bulan kali ini Oke kali ini mencari-cari bahan luar tapi di bekas sungai yang sudah kering ini di deket persawaan teman-teman Oke ini langsung aja sambil ngomong sambil mencari ini sampai ngaku kali yang sudah kering ini deket persawaan nih persawaannya kemandangannya bagus banget teman-temanku semua ini bukan bikin betah ini mantap angin sepo sepoi teman-temanku semua ini coba explore luar teman-teman mudah-mudahan dapet ini kalinya sudah kering teman-teman di sini di seragin bagian utara untuk saat ini lagi musim kemarau ya ini kali sawah ini kering biasanya luar riri apa itu os banyak ya di sekitar sungai teman-teman biasanya biasanya stres ini daun awar-awar lu lalu low-low low-low ada tiga modelnya gini tapi dalam ini ini daunnya bagus hijau tua ini bagus Ayo coba saya cari-cari yang lain ya mudah-mudahan ada yang enggak besar ini juga kecil belum terlalu besar akarnya ngeri banget joss terbangetnya ngeri sancang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini daunnya udah pada jatuh masanya ini kelihatan udah tua banget berkarakter banget ini akarnya oke teman-temanku disini gudangnya ri ternyata ri wacang tuh atas itu juga ada tuh di atas itu sana itu ada sisir juga ada ini komplit teman-teman ini disini kecuali serut sulit disini teman-teman oke coba kita jalan lagi ke situ ini loh daunnya ri ri wacang bagus banget ini sudah semi mungkin semi yang keberapa masalahnya ini kelihatannya juga sudah tua coba jalan lagi teman-teman mudah-mudahan ada lo loa sasaran utama pengen punya koleksi loa awar-awar lagi ternyata sini habitatnya awar-awar teman-teman bambu bambu nah ini bambu ada bambu wis ini kayak daun sendono ini teman-temanku semua daun sendono ini ternyata disini malah ada sih daun sendono ini pohon sendono malah ada malah ada besar nih kelihatannya tuh di atas tuh tuh akarnya udah banyak pohon sendono itu campur sama ri risisir lah nah ini daunnya kayak gini sudah tua ini daunnya hijau tua ciri khas ya daun kesukaanku emang hijau tua aku kalau ada daun hijau tua paling suka tuh tuh di atas tuh teman-temanku ini sendono ini teman-teman itu akar sendono nih sampai sini nih nah ini tuat juga ini ini akar sisir ini akar sisir kayak elo loh akar akar apa ya akar sisir kening sirkatnya ya kan teman-teman sini masih ada ternyata sendono ya ini daunnya kayak dingin ini kalau nanti kalau sudah kering itu wangi banget baunya wangi sendono coba kita jalan lagi itu disana ada lagi sendono sendono lagi tempatnya emang agak pereng-pereng ini teman-teman nah itu sendono mudah kok teman-teman kalau nanam sendono itu kemarin pas aku panen sendono itu sekitar seminggu langsung sudah ada semi loh tanam langsung ada semi itu sendono bagus tapi apa agak keras sih apa batangnya ini agak keras kalau sendono agak sulit dibentuk liukannya agak keras tuh sendono itu teman-temanku oke teman-temanku semuanya bagi yang enggak punya koleksi sendono bisa datang ke tempatnya mas gimbal sini masih banyak nah ini sisir ada ini ada sisir juga ini sisir nih ya itu akarnya melambe-lambe turi sisir teman-temanku semua sudah kita turun lagi turun lagi nah ini ternyata ada oh ya ini sisir lagi ini sisir sisir lagi ada kemarin sisir sudah ngambil dari hutan itu sendono lagi nah itu itu sendono lagi itu yang di atas tuh yang di atas itu sendono lagi teman-teman banyak ternyata ini sendono itu sendono lagi oke sendono sudah punya banyak di rumah ada lima koleksi ya mendingan kita yang belum ada cuma low low belum punya kita cari low aja dulu ini kita tinggal oke teman-temanku ini pemandangnya sangat bagus buset bikin betah di sawah ini memang persawan teman-temanku mantap mantap gila kita coba naik ke telusuri sungai yang ke atas yang tadi kebawah ini coba kita explore ke atas diset assalamualaikum wah ini dudangnya awar-awar disini awar-awar semua ini awar-awar semua ada airnya ini awar-awar juga terpaksa ini nyidat lewat atas karena ada airnya teman-temanku itu buset itu ada pohon lo segede itu buset gede banget bro brabon coba kita deketin ini loh temanku tuh pohonnya menjulang tinggi banget tuh wah oke assalamualaikum nah ini ini teman-temanku gabonnya loa gabonnya loa ada disini teman ini yang aku cari nah ini nih gede pol buset wah akarnya ini teman-temanku semua dimanapun berada babon loa buset ya Allah besar sekali ini kalau diukur pakai meteran mungkin sekitar 70an ini medelin 70an kalau disini bilang ini sudah ada buah-buahnya nih ini sudah berbuah nih sudah ada yang merah itu wah besar banget pol di tuh buset besar banget oke kita coba dari samping ini teman-temanku nih babonnya loa nih assalamualaikum bah putu-putu betul ganggu bah mantap teman-temanku nih mantap teman-teman buah bon lor ini daunnya nih daunnya sudah joroyo-royo besar banget batang-batangnya nanti kita ngambilnya kita kita setek aja kita potong batangnya aja biar gak ribet kalau ngedungkel ya gak mungkin lah segini wah mantap bro assalamualaikum bah cucu gak ganggu bah ini cuma biar apa cuma mau main-main aja mbah tapi gak ganggu mbah besar banget ini aku naik nih di atasnya ini sebelahnya ada pohon bambu kuning tuh bambu kuning nih ini di belakangnya ini dah wah luar luar banyak banget besar banget teman-temanku semuanya dimanapun berada ini babon lo ada disini mantap ini ini mau jenis tadi mau cari dongkelan babon dongkelan yang kecil-kecil gak ada ini malah ada yang besar tapi ya gak mungkin lah aku dongkel ya teman-teman ini biar biar hidup dia pindahnya kita kita tingkatin saja mantap oke nanti aku mau ngambil aku setek aja nanti aku potong langsung nanti setek aja ini masalahnya ini wah mantap ini buahnya sudah merah mungkin sudah tua ini buahnya oke merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya tadi mau dongkel secara dongkel tapi ini luarnya terlalu besar gak mungkin lah teman-teman ini coba ini aku ambil tiga mudah-mudahan nanti kalau aku setek bisa bisa tumbuh nanti ini tinggal dikacok-kacok dimasukkan tanah tak setek mudah-mudahan bisa hidup oke teman-temanku selamat sore semuanya dimanapun berada semoga sehat selalu tonton terus video-video mas gendro gendro di channel yang sama semoga teman-teman semua dimanapun berada sehat-sehat selalu dan aku sangat terima kasih ada yang sudah subscribe aku komen like semoga sukses terus amin dan yang belum subscribe buruan subscribe biar tambah fastular sama mas gendro gendro dari pagian utara oke baca teman-temanku semua dimanapun berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh